Selamat siang para peserta Seminar Nasional Konstelasi. Terima kasih saya merekam ini karena beberapa kali gangguan koneksi untuk menggantikan kehadiran saya. Semoga diperkenankan. Materi yang akan saya bawakan ini berjudul Pengenalan Citra Kain Penun Nusa Tenggara Timur menggunakan Squishnet dan Decision Tree. Penulis adalah saya bersama rekan Franciscus Asisi Aditya Duyandri. Jadi kami mengerjakan penelitian ini karena Nusa Tenggara Timur memiliki salah satu warisan budaya yaitu cukup banyaknya kain tradisional. Memang banyak penelitian sebelumnya yang mengklasifikasi kain tradisional namun kami ingin menggali lebih dalam bagaimana kombinasi dari pengklasifikasi dan ekstraksi fitur yang kami siapkan mampu memberikan kontribusi dalam arti meningkatkan kualitas akurasi dari proses pengklasifikasian tersebut. Jadi kami berhasil meningkatkan kualitas tingkat akurasi dari proses pengklasifikasian tidak menggunakan algoritma yang berat seperti neural network ataupun deep learning tapi kami hanya menggunakan decision tree yang dikombinasikan dengan ekstraksi fitur sehingga pemroses atau GPU tidak dibutuhkan karena seluruh data akhirnya bisa dipaca dalam bentuk instans numerik saja. Nah di sini ada beberapa penelitian terkait yang sudah melakukan berbagai pengklasifikasian citra kain tenun di Indonesia yang pertama itu oleh Tamara menggunakan convolutional neural network kemudian Wicaksana juga menggunakan convolutional neural network kemudian Risky menggunakan faster RCNN dan terakhir Kureshi menggunakan Resnet 50 mereka menggunakan sumber daya yang sangat bagus sehingga citra-citra dengan resolusi tinggi bisa dikerjakan namun hasilnya masih di bawah 91% untuk akurasi pengklasifikasi. Nah untuk menyiasati hal itu kami mencoba walaupun citra-citra resolusi tinggi tetapi kami ekstraksi dulu citra-citra tersebut berbantuan SquishNet yang menghasilkan data, tabel, numerik berisi seribu fitur dan 400 instans 400 instans itu dari 400 citra yang kami gunakan dan untuk itu kami berhasil mencapai angka akurasi klasifikasi pada 92,9%. Ada pun tahapan eksperimen yang kami gunakan jadi kami menggunakan kamera yang segera lalu prosesor itu hanya 1 GHz dengan RAM 12GB tanpa graphic processing unit proses akuisisi kami rekam beberapa jenis kain dari beberapa pulau yang besar di Indonesia Tenggara Timur seperti rote, sumber, sabu, dan flores dan kami menyiapkan kurang lebih 400 citra. kemudian dataset itu kami pecah menjadi 60% untuk data latih dan 40% untuk data uji lalu kami menggunakan pengklasifikasi decision tree dengan akurasi tertinggi berhasil dikerjakan pada validasi kelipatan 10, jadi 10 volt cross validation ini kami evaluasi dengan mencoba 2 volt, 3 volt, 5 volt, 10 volt, dan 20 volt jadi hasil tertinggi kami peroleh pada 10 volt cross validasi walaupun lasimnya itu 20 harusnya lebih tinggi tetapi ternyata hasilnya malah menurun sehingga kami mengambil yang data 10 volt cross validasi nah disini sebelah kiri adalah diagram alir dari metode yang kami gunakan jadi kami akuisisi data dulu lalu kami ekstraksi fiturnya menjadi gambar-gambar itu menjadi 1000 fitur dan 400 instans kemudian kami bagi menjadi dataset 60 bagian 40 kami lakukan pengklasifikasian decision tree lalu kami coba cross validasinya mulai dari 2, 3, 5, 10, dan 20 dan pada tahap akhir kami memperoleh bahwa pada 10 cross validasi itu yang hasil terbaik di sebelah kanan adalah contoh dari beberapa kain, beberapa kelompok kain atau 4 kelas kain yang kami gunakan dalam eksperimen ini flores, ini kain flores sudut kiri atas ini kain flores kemudian kain timur kiri bawah ini kain rote dan yang warna biru puning ini kain dari sabu nah kemudian kami memvisualisasikan hasil keklasifikasi dalam bentuk confusion matrix disini ada 2 mode yang kami tampilkan yang tabel yang pertama di atas ini adalah mode instans jadi 60% data training tadi itu mode instansnya hasilnya sekian ya 57 diagonalnya bisa kita lihat bersama 57, 59, 52, 55 ini totalnya 240 lalu prediksinya ini 93, 93, 88, 96 sekian nah disini model decision tree area under curve nya 95,9% klasifikasi akurasinya 92,9% demikian juga F1 precision nya 93% recall nya 92,9% dan MCC nya 90,6% demikian yang bisa kami sampaikan apa yang telah kami teliti kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Atma Jaya dan seluruh aktif yang sudah memfasilitasi seminar konstelasi ini jika ada pertanyaan bisa dikirimkan ke email atau link youtube dimana presentasi ini saya sampaikan kemudian untuk pengujian jika rekan-rekan peneliti ingin menguji benarkah data kami silakan masuk ke IEEE data port ketikkan saja nama saya Adri Gabriel Soai atau bisa ketik data set kain tenun NTT jadi Anda bisa menguji kembali data set yang kami gunakan untuk penelitian ini kami tempatkan di IEEE data port itu citra kain tenun NTT kata kuncinya citra kain tenun NTT atau Anda ketik nama saya di kelompok data set machine learning Anda bisa mengambil datanya mencoba sendiri sekian dan terima kasih selamat menang significant selamat menang garam